Oke Bang Tony, selamat malam nih Bang. Bang, gimana terkait dengan Bapaknya Eki, Ibturudianya dikabarkan sudah diperiksa oleh Propam Polri, Bersanoni? Ya, bagus lah. Karena pemeriksaan itu, ya, oleh Bares Krim Polri, bekerjasama dengan Polda, ya, Propam, itu kan berarti institusi Polri itu sangat respon, ya, dengan situasi sekarang ini, ya, dengan saksi-saksi yang bermunculan, yang pada tidak mengaku yang saksi yang dibersidangan, bagus lah, jadi segera menindaklanjuti untuk menjaga institusi Polri. Nah, kemudian, pastikan nanti ada hasil, tuh, hebat, pintar-pintar lah, hebat-hebat lah, dari Propam baik dari Mabes Polri, ya, maupun dari Polda, pasti akan ditemukan nanti apakah memang ada pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik, ya, Pak Ibu Rudiana, ya, nanti kita tunggu, tapi yang menjelas saya apresiasi, ya, buat Bapak Kapolri, buat Bapak Kadip Propam, Mabes Polri, ya, kemudian Karwa Sidik, yang memeriksa saat ini jadi tim asistensi, saya apresiasi, itu berarti gerak cepat, ya, supaya Polri tetap dipercaya oleh masyarakat. Oke, Bang, tanggapannya terkait Kang Deddy juga kan banyak ini kalau kesaksian AIP itu berbohong. Bang, gimana ditanggapannya? Apakah setuju dengan pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi kalau kesaksian AIP itu berbohong? Sangat setuju. Dasarnya saya mengatakan sangat setuju adalah AIP dalam kesaksiannya, ya, itu mampu merinci ciri-ciri para pelaku yang pada malam kejadian 27 Agustus 2016, ya, dengan ciri-cirinya, ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri orangnya, dia mampu merinci. Tetapi di sisi lain, ya, AIP menerangkan bahwa ketika ada kejadian lempar batu ke dua motor itu, ya, AIP ini, ya, kemudian kabur lari, menjauhkan diri karena khawatir, karena takut, kan, gitu. Itu pun dilihat dari jarak 100 meter. Artinya, omongan AIP dari yang disampaikan, ya, yang untuk kesaksian di, busuk saksian di Pegi Setiawan, ya, yang beredar di media, ya, kemudian saksian dia di putusan pengadilan, ya, delapan terdakwa, ya, walaupun dia tidak datang langsung, tetapi dibacakan, itu kok sama saja, karena sudah disampaikan oleh penyidik, ya. Dari dua kali, kata-kata dia, ya, dari dua, apa namanya, dua kesaksian, ya, itu sudah bertolak belakang. Jadi, saya menyimpulkan sepakat dengan Kang Deddy Mulyadi bahwa AIP ini, ya, patut diduga kesaksiannya itu berbohong. Makanya, AIP ini, ya, kesaksian di pengadilan, ya, kalau memang yang bohong itu di pengadilan, ya, yang sebenarnya adalah dia yang melihat dari jarak 100 meter kemudian kabut, berarti yang bohong di pengadilan, karena kesaksian AIP mengakibatkan orang dihukum, maka AIP ini bisa dilaporkan dengan kesaksian palsu, ya, bahwa sumpah dengan ancaman hukuman pidana penjara sembilan tahun. menurut apanya terkait dengan buat manis, ya, mungkin AIP ini kenapa ada kecurigaan, enggak? Kenapa AIP ini melakukan kesaksian buang? Mungkin kenapa alasannya mungkin ada kecurigaan, ada kecurigaan, enggak? Alasannya kenapa? Ya, kalau kami, ya, saya selalu menyampaikan berpendapat itu kan berdasarkan putusan pengadilan, berdasarkan data. Nah, kalaupun ada kabar-kabar, ya, yang katanya ada dendam, lah, ya, karena pernah digerbek dengan perempuan, katanya, kabar. Itu kan kami tidak tahu, ya. Jadi, sulit untuk mengatakan bahwa, oh, kecurigaan AIP ini bisa memberikan keterampasih, misalnya ingin supaya orang-orang yang dulu pernah menggerbek, dia misalnya, ya, itu harus dihukum. Sulit saya untuk mengatakan hal itu, ya, menyimpulkannya. Jadi, kembali, ya, ini harus diperiksa oleh tim asistensi, nanti akan ketemu, karena Pak Rudiana ini mendapatkan delapan pelaku, itu kan dari AIP petunjuknya, kan, gitu. Nanti kan akan ditanyakan AIP ini, ya, itu bagaimana dia bisa menunjukkan apa, kelompok motor yang berada di SMP 11 perjuangan, ya, kemudian diangkut, dari mana AIP bisa mencurigai bahwa itu adalah pelakunya, kan, begitu. Nanti akan diperiksa, itu. Akan ketahuan hasilnya. Oke, Bang, tanggapannya terkait Bang Hotman kan menolak menjadi kuasa punya itu, karena meminta untuk Peggy menjadi tersangka, nih. Gimana, Bang, anggapannya? Wah, itu, kalau memang benar pernyataan Pak Hotman, ya, bahwa ayahnya Eki, ya, sudah di, tadi Bang Hotman sih semacam adik, dikondisikan bahwa pelakunya ini harus Peggy tersangka, wah, harus diperiksa ini. Bapak Kapolri, tolong, ya, ini sudah beredar di masyarakat setiap tahun Pak Hotman seperti itu, kalau memang benar, ini semacam ditarget Peggy Setiawan. Kan gitu? Peggy Setiawan ini semacam ditarget, jangan jadi tersangka untuk dihukum, ya, kalau memang seperti itu. Itu harus diperiksa. Apalagi ini, Pak Rudiana, ini anggota, anggota Polri, itu harus diperiksa. Saya minta kepada Bapak Kapolri diperiksa itu, ya, kepada tim asistenti diperiksa itu. Benar, tidak menyampaikan kebahorban seperti itu. Tapi, Bang, terkait ada lima terbidana kasus PINA yang mengaku kalau mendapatkan dugaan kekerasan dan ancaman. Bang sendiri, gimana nih, Bang? Tanokannya, Bang? Para terbidananya? Iya. Ya, para terbidananya yang mengaku disiksa, ya, itu juga tim asistensi atau tim Propa Mabes Polri bekerjasama dengan Poloda, ya, itu harus segera memeriksa, ya. Benar, tidak terjadi penganiayaan. Jadi, bukan putusan pengadilannya, ya, kalau putusan pengadilan memang harus peninjuan kembali, harus PK, harus dicari lah nokumnya nanti. Apakah ada nokum, apakah ada terkeliruan hakim dalam menempatkan, ya, dalam menempatkan pasal, ya. Tetapi, perilakunya ini, ini kan perilaku, kalau penyiksaan ini perilaku. Maka perilakunya ini harus benar-benar diperiksa oleh tim asistensi Mabes Polri yang bekerjasama dengan Poloda Jabar. Nanti akan ketahuan apakah benar terjadi penyiksaan. Kan begitu? Ya, walaupun kita sudah pernah melihat, ya, foto-foto yang beredar itu seperti, memang, seperti disiksa, ya. Tapi kan tetap, ini karena negara hukum, ya, maka harus dilakukan pemeriksaan supaya kebenaran itu terungkap. Oke, Bang. Terkait Bang Hukman juga akan meminta untuk mendesak adanya tim pencari fakta kepada Presiden, gitu, kan, agar di kasus Pina dan EKI ini. Abang sendiri gimana, Bang? Tangkapannya? Sependapat, ya. Kalau Bang Hukman mengatakan, ini meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo, ya, agar dibentuk tim mencari fakta yang independen, agar mengungkap yang sebenar-benarnya. Saya sebagai penasihat hukum dari Istiwan sepakat, ya, supaya jelas, karena sekarang ini publik, ya, ini sedang, komentar-komentarnya itu kan, kalau saya melihat, memilai, sedang tidak percaya dengan kinerja Polri dalam hal ini, Polri Jawa Barat, ya, dalam pengungkapan kasus Pina EKI ini. Jadi, diperlukan tim pencari fakta atau tim yang independen, yang masyarakat percaya, syukur-syukur dilibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau pakar-pakar dari perguruan tinggi, ya, yang fair, kan, supaya hasilnya itu transparan. Itu. Saya sepakat, Bang. Oke, Bang, terkait Bang Kuasa Hukumnya Saka, Bang Paratabas, katanya, memelaporkan Ahep, Mena, dan Sudirman ke polisi mungkin, Bang, terkait kesaksiannya, memberikan kesaksian palsu. Itu, Abang, sendiri gimana tanggapannya, Bang? Ya, kalau saya lihat, itu untuk mendapatkan Nopum, ya, jadi kalau Nopum, ya, kalau hanya pengakuan-pengakuan saja, menurut saya itu bukan Nopum. Nopum itu harus dijadikan dulu putusan. putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang isinya, ya, ada keterangan palsu dari Aek, kemudian dihukum, diponis, maka putusannya itu bisa menjadi Nopum untuk membebaskan kliennya, sakat-tatal, kan, termasuk juga pengacara Pak Limat Rikidana lainnya, bisa itu dengan catatan, tadi, proses hukum dulu orang-orang yang memberikan kekerangan palsu yang merugikan kliennya itu, kan, itu. Jadi, itu, saya hormati langkah Parhat Abbas, ya, untuk melakorkan. sepakat, ya? Ya, saya hormati dan sepakat, dan memang harus, karena, karena tidak bisa pengakuan saja untuk Nopum tidak bisa, harus dibuktikan dengan putusan. enak, kan, udah ada putusan. Putusan yang menyatakan bahwa sebaliknya lah dari putusan yang kemarin, kronologinya, ternyata ada keterangan palsu, kemudian diponis, maka putusan itu, ya, menjadi Nopum untuk mengajukan PK untuk terpidana itu. Bang, abang sebagai pengacaranya Peggy, yang diduga bukan, abang duga bukan sama sekali, abang ada gak sih, kayak kecurigaan terhadap AIP ini, memberikan keterangan yang justru melindungi pelaku utama yang asli, ada kecurigaan ke situ gak, bang? Kalau kecurigaan ada, berdasarkan informasi-informasi dari netizen yang dikirim kepada saya, AIP ini ada komunikasi, ya, itu berdasarkan kiriman dari media sosial, ya, ada komunikasi sepertinya akrab lah, ya, dengan anggota-anggota geng motor, kalau memang benar motifnya ini adalah motif ribut antara geng motor, tapi paling tidak, AIP sangat dekat di lingkungan tersebut, ya, kalau berdasarkan, ya, informasi-informasi di media sosial, tapi apakah kedekatan itu kemudian dicurigai, melindungi pelaku? Kan belum tentu juga, ya, makanya, supaya ada terang, AIP ini harus diperiksa, cara meriksanya kan gampang, kalau mengarah kepada apakah AIP ini melindungi pelaku yang sebenarnya atau bukan, kita ikuti lah, apa, alibi masyarakat, ya, bahwa pelakunya yang sebenarnya belum ketangkep, ya, padahal saya juga tahu ada putusan pengadilan, kita ikuti lah masyarakat, kalau memang ada kecurigaan ke sana, maka jalan satu-satunya adalah, karena ragu dengan pemeriksa, dengan delapan terpidana itu, bahwa itu adalah pelakunya, maka tim asistensi ini harus segera memeriksa, dari mana, dari mana Parudiana bisa mendapatkan, menangkap delapan pelaku, kan itu, dari AIP, AIPnya dari mana bisa menunjukkan bahwa delapan pelaku yang orang-orang adalah pelakunya, delapan orang yang orang-orang adalah pelakunya, sehingga kemudian ditangkap, kemudian diponis, kan gitu, nah ini akan terungkap, AIP mengetahui tentang apa, akan mengembang lagi AIP diperiksa, dari berbagai pergaulannya, itupun, kalau, penggidiknya, polisinya, ada kemauan untuk memeriksa AIP, oke bang, terkait keganjalan dari Pak RT, dari lima terpidana, kan mengaku, kalau di kejadian itu, ada di rumah Pak RT, tapi Pak RT sendiri, seakan tidak membela, kesaksian dari, untuk lima terpidana, ini gimana sih bang, terkait keanggapannya? Ya, kalau ternyata, dalam putusan Pak RT itu, tidak mengetahui, ya, bahwa, 10 orang, ya, tidur di rumah Pak RT, yang lima terpidana, empat saksi, sama satu anaknya, ya, kalau memang dalam putusannya tidak mengakui, ya, berarti putusan, kesaksian dalam putusan, ya, kesaksian dalam putusan pengadilan, ya, itu bisa dikategorikan, memberikan keterangan palsu, bila mana, ternyata, Pak RT itu, ya, mengetahui, 10 orang itu, tidur di rumahnya, makanya simpel, ya, saksi saja lah yang di luar, yang nanyanya gampang, empat orang itu, ya, empat orang itu, yang kemarin datang ke Pak Oto, ditanya saja, Pak RT tahu tidak, bahwa mereka itu, tidur di rumah Pak RT, kalau tahu, mereka saling menguatkan tahu, berarti kan Pak RT yang tidak jujur, nah, berarti kesaksian Pak RT yang tidak jujur, dalam putusan, dalam persidangan, yang mengakibatkan para terdakwa di polnis penjara, maka kesaksian Pak RT bisa dikategorikan, kesaksian palsu di bawah sumpah, bisa dilaporkan ke pasal 242 KUHP, ancaman hukuman penjara 9 tahun itu. Tapi dari lima terbeda memang mengakui bahwa, kalau mereka itu sedang menginap di rumah Pak RT, gimana nih Bang? Iya, cuma kan ketika saya juga dialog ya, sama empat saksi itu ya, waktu di Polda diperiksa, cuma Pak RT-nya ini, tidak mengakui kan, bahwa mereka ini tidur di rumahnya, nah, makanya, empat orang ini kalau memang tahu, eh, misalnya gini, Pak RT itu tahu kok, kami tidur di rumahnya itu, kalau memang benar, tahu kan, sekarang satu lawan empat, kan begitu, atau ditambah lawan sembilan, kalau satunya kan anaknya Pak RT, satu keterangan Pak RT lawan sembilan, mana yang benar? Makanya, diperlukan keseriusan aparat kepolisian, untuk menyelesaikan ini semua, demi menjaga kepercayaan Polri, dari penilaian masyarakat yang selama ini, gaduh selama ini, masyarakat menilai ya, terutama dalam kasus penangkapan PG ini kan, itu, jadi, kepolisian harus ada niat, ya, untuk menyelesaikan masalah ini, biar cepat kelar, itu. Bang, eh, tanggapannya Bang, tentang kabar, eh, bahwa, kasus pembunuhan Kina Eki ini, merupakan efek domino, dari sindikat narkoba, tambah tanggapan Abang Tertanya. itu saya tidak mau menanggapi, karena, saya, sekali lagi, kalau saya berpendapat, berdasarkan, ya, keterangan-keterangan, yang bisa saya percaya, minimalnya by data, ya, kalau itu kan, saya sampai saat ini, belum menemukan, indikasi, indikasi kesana, dari data-data, ya, atau saksi-saksi lah minimalnya, ya, saksi saja, mungkin saya bisa kembangkan, sampai saat ini, sampai detik ini, saya belum menemukan, ya, indikasi-indikasi ke, dibalik ini adalah, permasalahan narkoba, ya, saya belum menemukan, sehingga saya belum bisa mengatakan, oh iya, belum bisa, gitu. Tuan, balik lagi soal, maaf, sedikit mengulang, ya, mengenal sosok teguh, yang sedang, rame, diperbincangkan, yang dia mengaku, telah, istilahnya itu, mengakukan, sebuah, dosa, gitu, melakukan kesaksian palsu, ini menanggapannya gimana, Bang, sosok teguh, yang baru-baru ini muncul, pertama, teguh itu harus diapresiasi, secara hukum, teguh ini bisa dilaporkan, oleh, kuasa hukumnya, para terpidana, yang membuat dia, memberikan keterangan, tidak, semestinya, tidak sebenarnya, sebenarnya bisa, akan tetapi, karena dia mau, menyampaikan, ya, secara jujur, mau terbuka, apalagi, dia menyesali, ya, maka, saya harus apresiasi, dan dia harus jaga, ya, tinggal, bagaimana, caranya, supaya teguh ini, tidak dianggap, asal ngomong, maka harus, ada orang yang melindungi, ya, baguslah, kalau sampai ke Pak Oto, biar dikawal, agar, apa yang disampaikan, teguh ini, benar-benar terbukti, itu, harus, kasihan, kan, sudah jujur, menyampaikan ke publik, artinya, masih ada harapan, untuk Peggy sendiri, ya, karena kan, Peggy baru, diduga, diduga, ya, walaupun, sekarang, statusnya, sudah, menjadi, bersangka, ya, kalau Peggy ini, mau mengacu, dari manapun, ya, kami, meyakini, bahwa Peggy, setiawan ini, bukan pelaku, karena DPO-nya, Peggy, alias Perong, enggak apa-apa, silahkan ditangkep, di Peggy alias Perong, yang lagi kami perjuangkan ini, kan, DPO-nya Peggy alias Perong, dengan ciri-ciri, ya, yang semua sudah tahu, kan, yang ditangkep, Peggy setiawan, yang ciri-cirinya, berbeda dengan DPO, jadi, bagi kami, ya, mau dari putusan pengadilan, ada DPO, Peggy, silahkan tangkep, mau dari, keterangan, teguh, dan kawan-kawannya, bahwa, Peggy setiawan, Peggy tidak, Peggy setiawan tidak terlibat, ya, kalau Peggy setiawan, itu tidak terlibat, benar-benar, bagus, kan, cuma di DPO ini, kan, Peggy alias Perong, kan, jadi, bukan berarti, oh, saya senang, kan, ya, kemudian, Peggy tidak terlibat, kalau di dalam putusan, ya, mau terlibat, silahkan, itu Peggy alias Perong, bukan Peggy setiawan, pelin kami, gitu loh, makanya, yang lagi kami perjuangkan, lagi kami perjuangkan, peradilan, ya, yang didaftarkan tadi, ya, tadi siang, untuk sidang tanggal 24 Juni, itu ingin penyidik, menunjukkan alat buktinya apa, membuktikan alat buktinya apa, sehingga menetapkan, Peggy setiawan sebagai, tersangka, padahal, DPO nya itu, Peggy alias Perong, bagaimana analisis abang, atau observasi abang, terhadap nama, dua EGI, dua EGI lainnya, yang udah, yang udah, dicurigai, gitu, yang satu EGI Repra, yang satu EGI Cianjo, abang analisis, kekakak buktinya itu, lebih memungkinkan yang, mana semungkinan, jadi, ada dua, Peggy ya, atau EGI, jangan Peggy ya, itu kalau, saya lihat, di media sosial itu, kalau EGI itu, akun, akunnya, akunnya, siapa namanya tuh, Rian Fauzi ya, kalau EGI, tapi kalau, Peggy ya, yang Peggy Cianjur kan itu, nah, bagi-bagi saya, tetap mengacu kepada, penyidikan, penyidikan itu, orang bisa diperiksa, ketika ada yang memunculkan namanya, sekarang, ya, dari saksi-saksi yang sudah diperiksa, ya, berani tidak, memunculkan, nama, dua Peggy itu, kan, sehingga, ada alasan, ada dasar penyidik, kemudian memanggil dan memeriksanya, pertama, kedua, kembali lagi, kalau polisi proaktif, ingin menyelesaikan masalah ini, dengan tuntas, ketika informasi dari media sosial, berseliweran, kemudian sambil menunjukkan, semacam riwayat-riwayatnya, maka polisi harus proaktif tuh, memeriksa, dua orang tersebut, enggak ada masalah kalau diperiksa, nanti juga kalau memang tidak ada kaitannya, betul enggak, yang akan dilepas lagi, kan, karena hanya untuk dimintai keterangan saja, kalau polisi ingin, ya, menyelesaikan masalah ini, dengan tuntas, jadi, manfaatkanlah informasi-informasi, yang diberikan oleh netizen, masyarakat, apalagi mereka, dengan susah payah, ikut bahasa mereka itu, kami ikut nginteli, kami ikut nyari-nyari, sampai pekerjaan, katanya, apa, tidak dikerjakan, itu harus diapresiasi, kemudian ditindaklanjuti, sampai ada titik rang, ketika memang tidak masuk, tidak nyakut, ya sudah, kan gitu, daripada, nanti dinilai oleh masyarakat, itu kenapa nggak diperiksa, PG Cianjur, kan gitu ya, kenapa nggak diperiksa, EG ini, kemungkinan ini pelanggungnya, daripada tidak diperiksa, masyarakat, malah mencurigai, dianggap, membiarkan, gitu. Oke, terkait soal yang, apa, adanya, kemarin, ini, benar atau tidak ya? Orang tua dari, TG sendiri, diminta untuk, melakukan tes, kesukuran. Oh ya, psikologis. Iya, psikologis. Mungkin, gimana menangkapinya Pak, sebagai tim kuasa hukum? Tadi siang, tim kuasa hukum, TG Setiawan, dan keluarga, sudah, sudah memberikan surat penolakan, kepada Polres, Kota Cirebon, ya, kepada Polda Jabar, melalui Polres, Kota Cirebon. Jadi, menolak untuk dilakukan, pemeriksaan psikologis. Apa alasannya? Alasannya adalah pertama, tidak ada relevansinya. Tidak ada urgensinya bagi kami, kan? Kenapa? Karena, yang tersangka itu adalah, TG Setiawan. Kalau TG Setiawan, diperiksa, ya silakan-silakan saja. Barangkali, karena TG Setiawan, ngotot, apa namanya, konsisten, tidak, tidak ngakui, memang bukan, tidak melakukan, kemudian coba dites, keperibadiannya, kejiwaannya. Siapa tahu, ada, tanda-tanda, bahwa, ini karakter psikopat, karakter pemarah, temperamen, yang dihubungkan, mudah melakukan tribunan, silakan saja. Anu itu. Tetapi, kalau, ibunya, TG Setiawan, tidak ada korelasinya, untuk apa? diperiksa, ya, mengenai kejiwaannya, untuk apa? Karena, bukan tersangka, bukan. Tidak akan bisa menguatkan, apa, unsur pidana, yang dilakukan oleh, atau yang ditemukan oleh penyidik, terhadap, Peggy menurut penyidik, kan. Itu pun, saya juga belum tahu, alat buktinya apa, makanya dibuat terapit, kan. Tapi, katanya Anda mau tes kebohongan, Bang? Dari, ya, itu pernah, waktu selesai, pemeriksaan yang hari kedua, itu penyidik, pernah menyampaikan kepada kami, langkah selanjutnya, akan dilakukan tes poligraf, atau tes keji kebohongan, terhadap penyidik, tapi kami lagi-lagi, tetap menunggu, pemberitahuan, atau undangan resmi, sampai hari ini, ya, belum ada, undangan, atau panggilan resmi, dari, penyidik, Bang, terkait, yang marak juga nih, di media sosial, sosok, ayah, dari, almarhum, Eki, yang, lagi rame nih, di kulit-kulit, oleh para netizen juga, menanggapinya gimana, Ya. Apakah harus, di, di, periksa juga? Nah, untuk menjaga, ya, persepsi publik, supaya tidak, mencurigai, kepada Polri, maka Polri, memang harus segera, memeriksa, dan, saya sudah mendengar, kabar, bahwa, tim, asistensi, ya, atau tim dari, Mabes Polri, dan Polda Jawa Barat, programnya itu kan, sudah turun ke, Polres Sirbon Kota, di mana, Pak Rudi berdinas, dan sudah diperiksa, itu bagus, ya, tinggal masyarakat, menunggu saja, apa hasilnya nanti, jadi kita semua, masyarakat ini menunggu, apa hasilnya, jadi bagus, saya setuju, ya, supaya, tidak dinilai oleh publik, Polri ini, seolah-olah, ya, apa namanya, sudah, membiarkan, ketika ada masukan, ada gejolak, seolah-olah, apa, tidak, tidak, tidak respon, seolah-olah, jadi, biar kalau ditindaklanjuti, masyarakat, oh, sudah direspon, tinggal menunggu hasilnya bagaimana, urgency-nya seperti apa sih, Pak, dengan sesop, Pak, ya, urgency-nya, karena muncul kesaksian-kesaksian, ya, dari saksi-saksi, yang seperti, Pram, Okta, Teguh, kan, itu kan, mereka melihat, menyaksikan, bahwa para terpidana, yang sudah dihukum itu, ya, lima terpidana, itu kan tidur bersamanya, sehingga, nggak mungkin melakukan tidak pidana, urgensinya adalah, lalu, lalu, Pak Rudiana, mengamankan, delapan pelaku saat itu, dari mana, kan, itu, itu harus diperiksa, kan, kalau memang, keterangan lima saksi tadi, di Pak RT, tidur bersama para terpidana, ini benar, lalu, Pak Rudiana, dari mana, bisa mengamankan itu, katakanlah dari Ahem, Ahemnya juga harus diperiksa, dari mana, bisa mencurigai mereka, kan, itu urgensinya, itu, jadi penting, memang harus diperiksa, nah, yang diperiksa adalah, saat ini, saat ini, adalah, perilakunya dulu, kan, nah, karena kalau putusan pengadilan, ya, itu harus PK, tetapi, dari perilaku itu, kalau sampai, melakukan tindak pidana, kemudian dihukum, diponis, maka, putusannya itu, bisa menjadi dasar, untuk, sebagai nokum, untuk mengajukan peninjuan kembali, buat para, terpidana itu, netizen, banyak yang, menduga-duga ya, ini hanya menduga-duga ya, bahwa, beliau ini, terkait dengan, permasalahan, kasus, ahemah, 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 beliau ini, Pak, Pak Rudiana, Pak Rudiana, ini netizen ya, yang menduga-duga ya, ya, tadi kan sudah saya jawab, ya, karena, karena, kalau kaitannya dengan, ketidakpercayaan, kecurigaan, para netizen ya, terhadap bahwa, pelaku itu bukan pelaku yang sebenarnya, yang sudah terbidana, ini ya jelas ada kaitannya, makanya harus diperiksa, tapi kalau kaitan lain, ya, saya belum bisa mengomentari, seperti yang dikaitkan, apakah benar, ya, ini kaitannya dengan narkoba, karena dulu Pak, Pak Rudiana berdinas di satuan narkoba, saya, no comment, nggak bisa mengomentari, karena saya belum dapat data, mengarah ke sana, belum dapat. Bang, ini, udah berapa lama sih, artinya, Pegi sendiri, Pegi sendiri ditahan dari, ditangkap 21 Mei, ditahan mulai 22 Mei, nah, jadi kalau 22 Mei, sampai, sampai hari ini, ya, itu berarti 20 hari, penahanan itu sudah habis, untuk tahanan pertama, ya, selama 20 hari, tahanan penyidik, nah, kan harusnya diperpanjang, ya, oleh jasa penutup umum, dan informasi tadi siang, pertadi siang, saya nggak tahu kalau ini, ya, selesai acara, belum update, pertadi siang, ya, itu di, di grup kami, penasihat hukum Pegi Setiawan, belum mendapatkan, pemberitahuan, pertanjangan, penahanan. Bang, dari pihak sana, memberikan alasan apa sih, bang, sehingga para, tim kuasa hukum yang 60, berapa? 70 totalnya? 70, nah, itu belum bisa menemui, klien, Pegi? Iya. Oh, sudah? Sudah. Sudah, saya sendiri juga, ketika mendampingi, dua hari, ketemu terus, bahkan isu-isu yang ada luka apa, sudah saya tanya, lihat, saya amati kepalanya, nggak ada, ketemu dan baik-baik saja, ya, hanya pulisan, kalau pertama segar, waktu baru ditangkap, sekarang nggak pulisan, sudah, kalau baik-baik saja, kalau sudah ketemu, ya, sudah perlu tanda tangan, sudah tanda tangan, pada intinya, penyidik ini kan pelayan, walaupun dia menegak hukum, tapi di sisi lain, dia pelayan, harus melayani hak-hak tersangka, harus melayani hak-hak penesihat hukum, kan begitu. Ada obrolan apa bang, kemarin, sempat ngobrol apa, dan apa keinginan dari Peggy? Obrolannya ada dua, pertama, terkait peristiwa tindak pidana itu, Peggy, mau sampai kapanpun dia, bukan pelaku, tidak pernah melakukan pembunuhan, dia taruh hanya nyawa sekalipun, karena dia tidak melakukan pembunuhan, pertama, kedua, ya, dia bercerita ke saya, menjawab pertanyaan saya, terkait akun Facebooknya, yang status-statusnya postingan-postingannya hilang, yang menandakan ada di Bandung saat itu, hilang, kemudian saya tanya, Peggy, ini akun Facebook kamu? Iya, Pak. Ini kok bisa hilang pada statusnya? Kamu pernah kasih password, pernah diminta password sama penyidik? Oh iya, pernah Pak diminta. Kamu kasih? Iya, saya kasih. Itu, jadi dua obrolan itu. sehingga, kami menilai, kami menduga, hapusnya, hilangnya status-status, atau postingan-postingan, Peggy Setiawan di Facebook, ya, siapa yang punya password tadi yang meminta, karena kalau Peggy Setiawan, tidak bisa main HP, sudah, begitu ditangkap juga sudah, tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa memegang alat komunikasi, tidak bisa memegang HP untuk bermain media sosial, kan gitu, jadi yang pegang kunci, ya patut kita curigai, kalau pegang password, ya yang kita password, ya patut kita curigai, nah kenapa kami bahas, karena akun Facebooknya Peggy, postingan-postingannya itu, menandakan bahwa, sudah lama dia di Bandung, bekerja, lalu, kenapa dihilangkan, harusnya biarkan saja, kalau mau fair, sekarang dihilangkan, malah menambah kecurigaan masyarakat, kepada penyidik, jangan-jangan kan, setiap yang membuktikan, bahwa Peggy Setiawan tidak terlibat, dihilangkan, kan nanti begitu pikiran masyarakat, itu dua hal tadi, ketemu Peggy. Bang, sedikit, ini boleh dibantah, silakan, ada pihak sebelah, mengatakan bahwa, seorang Peggy ini, terlibat dengan, garis keras, supporter bola, ini gimana, ya itu ngaco itu, dari mana dia, datanya, kalau supporter, ya oke, kemudian, kan begini ya, jangankan garis keras, pernah tahu Johnny Indok, perampok ulung, apakah ketika lagi, tidak melakukan tindak pidana, dia ditangkep, kan tidak, apalagi, supporter bola, yang didirik oleh, seorang, oknum, mengatakan, garis keras, datanya, dari mana, walaupun, katakan, kan menilai, yang menilai, garis keras, kan dia, belum tentu, teman-teman, superternya juga, ya, belum tentu, itu kan dia, katakanlah garis keras, apakah dia bisa membuktikan, dengan ikut supporter, garis keras itu, kemudian, potensi, melakukan tindak pidana, apalagi ada bukti, apa dia bisa membuktikan, kan gak bisa membuktikan, betul gak, iya, jadi janganlah, kemudian ikut nimbrung, ya, memperkeruh, masalah seolah-olah, bahwa Pegi Setiawan ini, pantas, melakukan tindak pidana, janganlah, ya, kalau sampai terjadi tuduhan, saya sebagai kuasanya, Pegi Setiawan, kami, sebagai penasih hukumnya Pegi Setiawan, akan melakukan tindakan hukum nanti, kalau sampai, kami pelajari, ada tuduhan-tuduhan, ya, yang, berpotensi, bisa dipidana. Bang, terkait soal, kabarnya, tim kuasa hukum dari Pegi sendiri, akan pasang badan, untuk kebebasan dari Pegi sendiri. Tim kuasa hukum? Iya. Oh, pasti. Pasang badannya penasihat hukum itu kan, pakai otak, pakai ilmu, kan. Artinya, bukan pasang badan seperti preman, kan, gitu. Artinya, karena senjata kita ini sudah banyak, Pegi Setiawan itu, bukan Pegi alias kerong, bukan pelaku pembunuhan, maka, tetaplah kita akan proaktif, akan berjuang, ya, di tiap tahap kita akan berjuang. Makanya, sudah kami ajukan, permohonan berperkara khusus, semata-mata, biar transparan, biar penyidik, menunjukkan alat buktinya apa, dua alat buktinya, kan itu. Kemudian di perapit juga, gugatan perapit di perapit-perapit, sama, itu penasaran kami kepada penyidik, yang belum memberitahu alat buktinya apa, sehingga digugat perapit, biar menunjukkan ke persidangan. Jadi pasang badannya itu, tentu, berada di depan, untuk menegakkan keadilan, memperjuangkan kebenaran itu. Bahwa Pegi Setiawan, berdasarkan saksi-saksi, berdasarkan keterangan dari yang lain, bahwa Pegi Setiawan, bukan pelaku karena berada di Bandung, pada saat kejadian itu. Seperti dibilang, sebagai penjamin juga nih, ada salah satu, penasihat hukum, semua siap untuk menjamin Pegi. Pegi itu tidak akan lari. Bayangkan saja, status-statusnya itu dia rutin. Katakanlah habis digerbek rumahnya, itu statusnya masih ada. Bahkan share log nih, di status Facebooknya itu, mengeser lokasi. Artinya, ini penyidiknya yang bodoh, atau memang Pegi Setiawan tidak terlibat saat itu. Kalau memang Pegi Setiawan pelakunya, dia itu intens bikin status di Facebook, harus tidak ditangkap lah, kalau memang sejak awal Pegi Setiawan itu terlibat. Kan gitu.